Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan sebuah embung atau penampung air cepol karena tidak kuat menahan debit air hujan. Banjir pandang tersebut menerjang di Sawangan Dowo, Kejamatan Pojong pada Rabu 13 Maret pukul 19.30 WIB. Kepala Badan Penanggulangan Pencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Raharjo saat meninjau lokasi pada Kamis 14 Maret mengatakan banjir pandang tersebut menelan korban jiwa dua warga, ibu dan anak, yakni Warsilah berusia 38 tahun dan Siva 10 tahun yang terseret arus banjir. Sementara 10 korban menderita luka ringan dan sudah mendapat perawatan di RSUD Kajen. BPBD mencatat dua rumah hanyut, 20 rumah mengalami rusak berat dan 50 rumah rusak ringan. Badan Pencana Daerah BPBD Sawangan Dowo, Kejamatan Pojong, sampai hari ini untuk korban yang meninggal dua orang, alhamdulillah sudah ditemukan dan kemarin sudah ditabawa ke rumah sakit Kajen. Kencana hari ini akan dimakamkan. Kemudian untuk korban luka-luka, keringan, ada 10 orang, kemarin sudah ditemukan di rumah sakit Kajen juga. Salah satu korban, yakni Sipon Tarso, mengatakan, di daerahnya baru kali ini terjadi banjir pandang. Ia menuturkan, ketika terjadi banjir, hanya bisa berpegangan pada tiang rumah agar tidak ikut hanyut. Banjir itu gelombangnya tinggi, sama itu kayu-kayu, batangan kayu itu tinggi. Deras sekali, Pak? Deras sekali, seperti tsunami itu. Menyarat apa saja, Pak? Menyarat orang, itu penang saya tiga. Beberat-beberat semua. Yang dua itu meninggal, yang satu itu lakinya itu sininya berapa. Akibat peristiwa ini, puluhan warga masih diungsikan di Paladisa setempat. Untuk sementara, petugas gabungan dari BBBD, TNI Polri dan Relawan masih bekerja, bergotong-royong membersihkan puing sampah banjir. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Watoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Pekalongan Jawa Tengah.